Baik, kali ini kita akan belajar clone Windows ke SSD Pastikan SSD sudah dipasang di laptop atau PC Nah disini saya sudah pasangkan untuk SSD nya pada laptop Jadi tinggal ke langkah berikutnya Saya menggunakan tools, mini tools Untuk proses cloning Windows nya Karena mini tools ini sangat mudah Jadi tinggal klik-klik saja, tidak perlu banyak pengaturan Untuk panduan yang sendiri Nanti teman-teman bisa lihat di panduan instalasi mini tools Kalau disini saya sudah melakukan instalasi Jadi nanti akan langsung saya buka Oke langsung saja Saya buka untuk mini tools nya Cari mini tools Nah ini sudah terpasang ya Nah ini adalah tampilan antarmukanya seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini sangat simple Nah pada bagian sebelah kiri Oh sorry ini SSD nya sudah terdeteksi ya Nah pastikan sudah terdeteksi seperti ini Diklik Sebelah kiri di klik migrate OS to SSD Klik Nah ada muncul dialog seperti ini Ini adalah tujuan dari disk Mana yang mau di install cloning Windows nya Langsung klik aja next Yes Nah disini pilih yang nomor 1 Feed partition to entire disk Biar mudah saja Oke langsung saja klik next Nah langsung finish Nah sekarang ada proses untuk copy nya Kita tunggu sebentar Klik apply dulu Apply Yes Nah ini lagi press copy Tunggu sebentar Nah pada dialog ini Klik restart now Terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih telah menikmati